Pemirsa tim tangkap buronan Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tigi Jombe, Kejari Patanghari dan Capjari Tempesi, kali ini berhasil mengeksekusi DPO atas nama Muhammad Ati. Kamis malam 1 Juni 2023, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, tim Kejaksaan berhasil menangkap DPO atas nama Muhammad Ati, yang merupakan Direktur BUMDES NAPU Jaya di Patanghari. Dirinya berhasil ditangkap di Desa Olak Besar Batin 24, Kabupaten Patanghari. Diketahui Muhammad Ati merupakan buronan dari Capjari Tempesi. Dirinya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyempangan dana BUMDES NAPU Jaya bersama tahun 2018 dan diputus pidana penjara 6 tahun 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta sesuai putusan pengadilan TIPIKOR nomor 15, garing PIT, titik SUS, strip TPK, garing 2022, garing PN, titik JMB, tanggal 3 Agustus 2022 tanpa dihadiri terdakwa. Kajari Batanghari M. Zubair menjelaskan jika buronan telah ditangkap malam ini dan rencananya akan langsung dieksekusi untuk menjalankan pidana di lapas kelas 2 Morapulian. 27 Juni 2022, dulu juga ini disidangkan in absensia karena sejak pendidikan DPO ini perkara tidak benar-benar korupsi dalam penggolaan dana BUMDES NAPU Jaya bersama di desa kolak besar. Jadi dana BUMDES itu sedilai 262.776.426 bersumber dari dana desa kolak besar tahun 2018. Sandi, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.